Intro Utusan Orang yang diutus adalah orang yang mewakili orang yang mengutusnya dan membawa pesan atau melaksanakan pesan dari orang yang mengutusnya Hari ini Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk diutus Jadi sebelum Yesus meninggalkan para murid Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk nanti diutus Dan itu Yesus berkata kepada para muridnya sebelum meninggalkan mereka Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Jadi para murid yang telah disiapkan ini Akan menjadi sama seperti Yesus melaksanakan tugas perutusan Sama seperti Yesus melaksanakan tugas perutusan Bapak Untuk menyelamatkan, untuk mewartakan kabar gembira Untuk mewartakan Injil Supaya orang percaya dan diselamatkan Demikian juga para murid nanti juga setelah menerima roh kudus Juga mewartakan, melaksanakan tugas perutusan Seperti Yesus diutus oleh Bapak Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Sebagai utusan kita harus selalu siap Baik itu kita diterima atau tidak Karena kita bisa bercermin seperti Yesus Dia melaksanakan tugas perutusan Bapak Walaupun ditolak, walaupun tidak diterima Tetapi dia melaksanakan kehendak Bapaknya itu Dia melaksanakan tugas perutusannya Dan Yesus sudah mengingatkan kepada para murid Bahwa dikatakan kepada para murid Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang aku utus Ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Ia menerima dia yang mengutus aku Nah sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua Kita sebagai murid-muridnya yang juga sudah Disatukan dengannya Dan juga dipanggil untuk diutusnya Mewartakan Injil dimanapun kita berada Kita percaya bahwa Yesus pun juga selalu menyertai kita Bahwa kita melaksanakan tugas perutusannya Dan tentu Tuhan ada selalu bersama dengan kita Kita bisa belajar juga dari Santo Paulus Yang di dalam bacaan pertama Dia juga dengan penuh keterampilan Dia mewartakan Injil Dengan kemampuannya dia mewartakan Injil Dia menguraikan karya keselamatan Allah Mulai pembebasan bangsa Israel Sampai pada saat Yohanes membaptis Dan orang bertobat dan percaya kepada Pewartaan Paulus ini Nah saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Kita pun juga harus percaya kepada Tuhan Atkan tugas perutusannya yang dipercayakan kepada kita masing-masing Dan kita laksanakan itu dengan sikap seperti Yesus lakukan percaya kepada dia yang mengutus kita Dan kemudian juga kita harus siap juga menanggung Bahwa kita diterima atau tidak Itu bukan kemudian juga menjadi urusan kita Tetapi yang penting kita melaksanakan tugas perutusan kita ini Seperti Tuhan Dia sudah melaksanakan kehendak Bapaknya itu Dan dia menyerahkannya kepada Bapaknya Dan kita pun juga selalu melaksanakan tugas perutusan kita Dengan sikap sebagai hamba Sebagai orang pelayan bahwa Aku ini adalah hamba Aku telah melaksanakan Apa yang harus aku lakukan Dan inilah sikap seorang utusan Seorang hamba Yang melaksanakan tugas perutusan dari Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih